Kelas, definisi keluarga konglomerat, hadiah Rosano dan Reiko untuk sang cucu di Singapura bikin warganet melongo. Beri yang terbaik Syahrini beri asli eksklusif untuk sang baby. Renobara beri dukungan penuh. Oh mimi, mau mimi. Mendapatkan buah hati yang sudah 5 tahun ditunggu-tunggu, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Syahrini dan Renobara. Akhirnya impiannya menjadi orang tua benar-benar terwujud di tahun ini. Menjadi orang tua baru, Syahrini dan Renobara pun ingin memberikan yang terbaik untuk anak pertamanya. Tak hanya pilihkan dokter hingga perlengkapan dengan kualitas terbaik, Syahrini juga memilih memberikan asli eksklusif untuk sang buah hati. Sementara itu di momen-momen awal kelahiran, tentu seorang ibu butuh support penuh terutama dari suami. Demi beri dukungan, Renobara pun selalu setia temanisan istri yang diketahui. Kini keduanya tinggal di negeri Singapura. Bahkan Renobara disebut cuti bekerja untuk fokus mendampingi anak istri. Melihat perhatiannya Renobara kepada sang istri tentu membuat warganet ikut berbahagia. Di sisi lain keromantisan pun tambah tergambar. Jelas di rumah tangga mereka, Renobara selalu memberikan perlakuan manis dari tiba-tiba membawakan bunga hingga memasakkan untuk sang istri. Kejariaan Syahrini sukses bikin Renobara selalu bahagia dibuatnya. Sementara itu diketahui demi agar sang buah hati mendapatkan gisi yang cukup. Syahrini disebut rela, berat badannya naik hingga 20 kg. Digabarkan bobot sang artis kini mencapai 74 kg. Meski demikian, Renobara selalu memberikan support. Bahkan memuji sang istri selalu cantik meski baru bangun tidur. Ya Syahrini benar-benar diratukan oleh Renobara. Sebelumnya diketahui demi memwujudkan impian memiliki bayi di tengah-tengah mereka. Keduanya rela pindah satu setengah tahun di Singapura dan disebut tinggal di apartemen mewah. Kini memiliki bayi, benarkah Syahrino mendapatkan kejutan mewah dari kedua orang tua Renobara, Rosano dan Reiko Barat. Dikenal merupakan seorang konglomerat dengan bisnis yang menggurita. Benarkah Rosano siapkan rumah mewah di Singapura untuk cucu menantunya di sana. Dalam unggahan terbaru, Syahrini tampak pamer perposo di sebuah hunian yang mewah. Lantas benarkah baby Syahrino mendapatkan kado rumah baru dari sang kakek. Wah ikut bahagia ya pemirsa. Terima kasih telah menonton!